Teori perubahan Rainforest Foundation Norway Indonesia bertujuan untuk menjaga hutan hujan tropis utuh terakhir di Indonesia dengan menjamin hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Wilayah hutan hujan utuh terbesar tersebut berada di Pulau Papua. Teori perubahan ini terdiri dari lima jalur perubahan yang saling terkait. Jalur pertama adalah pendidikan kritis, bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk mengenal haknya sehingga dapat terlibat aktif dan setara dengan pemangku kepentingan eksternal dalam mengelola kawasan hutan. Dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang berasal dari kearifan lokal. Membina fasilitator-fasilitator di tingkat masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan membangun pembelajaran dan pengetahuan lokal secara partisipatif. Jalur kedua, pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan. Jalur ini menempatkan perempuan dan pemuda di garis terdepan dari proses perubahan dalam kelompok masyarakat adat dan organisasi formal perempuan dan pemuda untuk memainkan peran kunci dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah stigma terhadap perempuan dan pemuda, membangun rasa percaya diri perempuan dan pemuda, memastikan perempuan dan pemuda masuk dalam proses pengambilan kebijakan serta pengakuan pengetahuan tentang hutan dan pengelolaannya. Jalur ketiga, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Jalur ini memiliki fokus pada peningkatan luasan hutan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dilakukan dengan mengedepankan otoritas legal yang harus dimiliki oleh masyarakat lokal, penegakan hukum, kelembagaan lokal yang kuat, perencanaan pengelolaan hutan, jaringan bisnis lokal dan kemitraan, serta saluran pemasaran untuk produk-produk lokal. Jalur keempat, kebijakan nasional dan lokal, serta kerangka hukum yang menghentikan deforestasi. Fokus jalur keempat ini pada perubahan melalui kerangka kerja kebijakan dan hukum yang menjamin pengelolaan hutan berbasis hak secara transparan dan akuntabel. Caranya dengan menciptakan transparansi data tentang hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya. Kebijakan yang jelas tentang zero deforestation dan penegakan hukum yang kuat. Harmonisasi undang-undang yang relevan dengan sumber daya alam termasuk perencanaan tata ruang. Lembaga masyarakat adat lokal yang kuat. Implementasi strategi anti korupsi yang kuat, serta pengawasan masyarakat sipil yang aktif. Jalur kelima, zero deforestation oleh pelaku komersial, khususnya perusahaan kelapa sawit. Jalur ini berfokus pada menciptakan perubahan melalui implementasi kebijakan dan hukum berkaitan dengan sumber daya alam serta komitmen zero deforestation sukarela. Dan rencana aksi perusahaan-perusahaan bersama pemasoknya untuk menjaga kerusakan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan Memastikan implementasi moratorium yang efektif sehingga pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin baru konversi hutan dan ada evaluasi izin yang sudah dikeluarkan. Memantau kerangka kerja dan implementasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal konsisten dilakukan. Penegakan hukum yang kuat dan tekanan yang cukup dari publik kepada pemerintah dan perusahaan untuk memastikan komitmen yang dibuat diimplementasikan. Kelima jalur ini saling berhubungan sesuai outcome strategi global Rainforest Norway. Manajemen lokal berkelanjutan Kerangka kerja kebijakan dan hukum yang menghormati hak-hak komunitas lokal. Aktor-aktor komersial menghentikan deforestasi. Inilah teori perubahan Rainforest Foundation Norway di Indonesia yang dirancang bersama-sama dengan mitra-mitra di Indonesia untuk turut menjaga kawasan hutan hujan tropis utuh terakhir di Indonesia dengan menjamin hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!